Arus balik selebaran di Pelabuhan Jangkar, Situ Bondo, masih dipadati pemudik asal Pulau Raas Sumeneb, Madura. Selain pemudik, penumpang dari kalangan santri ikut terangkut kapal feri KMP Wijit Radar Masatu. Program Tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan kapal gratis bagi warga Raas. Perjalanan kurang lebih lima jam dari Raas Sumeneb, Madura, KMP Wijit Radar Masatu bersandar di Pelabuhan Jangkar, Situ Bondo. Arus balik lebaran pada Sabtu sore di Pelabuhan Jangkar masih dipadati pemudik. KMP Wijit Radar Masatu merupakan kapal gratis bantuan pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi warga Raas dalam arus mudik dan balik. Selain pemudik, kapal feri ini juga mengangkut ratusan santri balik ke Bondo Pesantren di Situ Bondo. Selain bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, ada dua armada KMP Masa Lembu dan KMP Bimasakti dari Kementhub RI. Tiga armada dalam arus balik terdata ada seribuan pemudik balik melalui pelabuhan Jangkar, Situ Bondo. Kapal bantuan gratis terakhir atau seberapa? Sementara ini sudah terakhir. Kalau total semua armada kapal perbantuan ini ada berapa? Kalau yang dari Kementhub itu ada lima. Yang dioperasikan hampir di seluruh pelabuhan Jutupelawan di Madiwana. Yang dijangkar ini dioperasikan ada dua, KMP Masakti dan KMP Masa Lembu. Yang dari Raas ke Celukan Bawang ada KMP Nusa Bermuda, KMP Nizam dan KMP Jamani. Ada berapa menumpang total selama arus mudik balik ini? Arus mudik balik yang masuk dijangkar ya. Yang ada di data kami yang diangkut oleh kapal negara itu kurang lebih hampir sejuruh. Selama arus mudik, warga Kepulauan Raas, Sepudi dan Kangian tercatat ada ribuan pemudik yang telah balik ke tempat perentauan. Selain dari program gratis, pemudik menggunakan jasa kapal feri reguler. Dari Stubondo, Andi Nurholis, JTV